Tidak lengkap ya, gimana? Ini kenapa sudah disini dulu ya? Social distancing Iya, social distancing Tapi, tapi fan Semua suruh jaga jarak Saya kancing baju pun jaga jarak Udah agak menjauh ya Udah menjauh dirumahkan itu Ini juga, ini tadinya panjang loh ini Kalau itu sama dong Kurus kayaknya Kalau saya melar Tapi itu bahagia kan artinya Iya, lupa ya Sebenarnya perlu dicek itu berapa kenaikan persennya Itu berat badan ya Sebenarnya Indonesia kayaknya mengalami deh Jangan bohong, yang di rumah Oke, ini kalau yang dua ini sih Susah buat jaga jarak nih Calon pengantin Tapi, walaupun jaga jarak Kita bisa tanya-tanya, jawab dengan jujur ya Dilih disana Ayo, jujur, silahkan bro Apakah pertanyaan saya ini merupakan fitnah Atau fakta? Aduh Ngomongnya jauh loh Ini pertanyaan buat gantinya ya Belum Buat yang pertama adalah Untuk Talita Sati fitnah Mbak enak Mbak enak Jawab dengan jujur Talita Bahwa postingan video tiktok kamu Itu jumlahnya Jauh lebih banyak Daripada postingan foto kamu Barang suami Sampai-sampai suami kamu ditanyain sama netizen Suaminya mana sih? Kok gak ikut main tiktok? Maksudnya lebih banyak postingan tiktok Daripada posting sama suami gitu kan? Iya Fakta-fakta Emang lebih banyak itu? Iya Suami komen apa? Santai aja Dia kan pernah kamu ajak tiktokan Gak mau Eh pernah 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 Tapi yang cuman yang tangan-tangan doang gitu Terus? Udah Tapi dia abis itu Kalau komennya kalau liat Kan dia cuman kayak Gila bini bila gitu Gitu doang Gila nih bini gue Oke Enggak tante Tiktokan Tapi dia seneng kan? Kan aku happy Iya bener-bener Orang tadi lagi bobo juga tiktokan Iya 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 itu tadi kan banyak tuh ada gantian rancang Dia lagi dubbing ya kan? Aldi Tahar yang ketama-ketama Kamu pindah atau fakta Lu lebih gak enang nih harusnya ya Kamu itu sebenernya Karena pilkada aja Makanya kamu itu ngebet cari istri Makanya kemarin sempat mau rujuk Ah ditolak Ya udahlah cari yang lain Pokoknya sebelum pilkada Harus udah ada pasangan Pindah atau fakta? Itu fakta Oh gitu? Ya karena emang ibadah kan nikah kan? Ada atau gak ada pilkada tetap harus nikah Oh gitu Iya Kok gak anyep? Ya berarti fitnah dong Bukan karena pilkada Oh ya pertanyaannya begitu Iya Ya berarti fitnah Oh ya Lu ngerti gak berita gini disini? Ngelus juga Namanya juga ada yang tegan Eh fitnah itu lebih kejam dari fitness Sabar ya sayang Mampil lagi di pilih gini Oh jadi alasannya itu Mau menikah dengan gini Untung aku lurusin pilih ya kan Untung acaranya live Walaupun tapping Banyak dan niatnya fitnah atau fakta Bahwa mbak niatnya itu pernah minta dikenalin sama temen ke ya adalah kenalan-kenalan gitu ya Tetapi setelah temen kamu cari seseorang yang bisa dikenalin ke kamu Eh malah mbak niatnya yang gak datang fitnah atau fakta Apa ya Kalau gak datang iya Bukan emang susah nih Yang tanyanya susah bingung ya Tapi saya gak pernah minta kenalin Oh gak pernah Tapi temen itu mau mengenalin Memperkenalkan biar ya saya ada petasan Tapi begitu saya udah iya Kebetulan ada satu lain-lain hal saya gak bisa Oh gitu Tapi berarti kalau besok boleh jalan-jalan lagi kita Kita jalan-jalan aja berdebaran Oh gak usah ada orang lain lagi Kita aja Si bapak ini tau aja ya Yoi Oke talita lagi Oke ngaros Tegang ya kalau misalnya jawab jujur ini ya Temen curhat kamu itu adalah Tia Aristia Tapi kalau kalian ketemu pasti ribut banget Siapa-siapa gimana-gimana Kamu kan temen curhat kamu salah satunya Tia Aristia Kalau kalian ketemu tuh rame banget ya ngobrol Dan yang paling sering dibahas diantara kalian berdua adalah mengenai Mantan-mantan kalian Eh teman-teman Diklarifikasi bukan mantan-mantan kalian Tapi lebih temennya mantannya Tia Aristia Oh Mbak Cici Beneran Karena mantannya itu temen aku Yang mana nih Ada deh kalian tidak tahu saudara-saudara Saya tahu Karena kan kita temen sekolah dari sekolah Tunggu-tunggu kan dia pernah sama artis siapa ya Ini sebelum-sebelum kita masih sekolah Oh Tia-nya gak ada deh Entah kalau ada di sini aja kita ambil Itu harus sendiri tuh Aku ambil di daftar Oh iya Ini gitu Next Oh ini Billy tenang Billy Ada pertanyaan untuk kamu Billy Saya aja yang ditanya Saya mau akhiling Saya mau akhiling Ini Billy 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 Tentangnya jujurnya sayang ya Gak apa-apa Kalau kalian marah diangin aku ya Jujur Billy Jujur aja Billy Ini untuk mengetes juga seberapa kejujuran kamu Dan seberapa kuat Aldi menghadapi kejujuranmu Fitnah atau fakta Billy Bahwa kamu itu awalnya sebel banget Ketika Aldi posting soal pernikahan kalian Tapi juga sambil mention-mention ke akun-akun Gosip Fitnah atau fakta Sorry Emang ada gila-gilanya ya Wak Bukan biar mau ditanyain lagi Nih udah press call kalian Ditex semua orang aku Aku juga bilang Kak Ros gak mengundang akunnya Aku mau nikah loh Iya Mama Aduh dia kamu mau berbagi kabar bahagia Karena kan kita harus berbagi kabar bahagia Betul sekali Bener gak Kamu sebenernya agak Aduh apa sih Aldi gitu Masa Puas Luwanya puas Eh kamu tuh manggil dia apa sih Om atau apa awalnya Kakek bukan kakek Pusat Ini kalau jalan sih Sakitin kakak Ade ini Iya oke Kakek Ade Ya dengar awalnya Om Saya bilang lagi Jangan panggil om Nanti saya isap sari-sarinya Iya Cik Ella Jadi sekarang panggil dia apa Udah Aldi Udah Aldi Udah Aldi Udah Aldi Tampus ya ya Kaca banget Oh sekaret dua banget Oke fitnah atau fakta Oh Mania lagi nih Alhamdulillah Mania fitnah atau fakta Bawa anak-anak Mbak Nia Itu yang sering banget nanya Kapan Mbak Nia Punya kenalan lagi Seseorang dalam hidup Javita atau fakta Fakta Oh iya Oh iya Dua-duanya Dua-duanya Saya juga gak ngerti Ada apa segala macem Saya gak ngerti Oh iya ampuh Lucu banget sih Nah Oh ini cuma ada deretan artis pria ya Contoh-contoh ya Kita juga Bantuin anak-anaknya Mbak Nia Coba kita lihat di belakang Kita bantuin pilihin Mbak Nia Wow Aduh Kok ada hotman Paris Aku gak seru banyak Kita dinanipi di ember dulu Ini lajang-lajang Kecuali yang dasi merah sih Sebenernya gak lajang Yang lajang juga dulu Tapi itu sama-sama pengacara Kira-kira tipenya Mbak Nia Yang kayak apa sih Sebenernya Mbak Nia Aduh susah ya Yang mana Thomas Georgica Atau Nicholas Saputra Atau Marcelino Kalau sama Thomas kan kenal Temen ya Kalau yang sama yang lainnya Saya belum tau Belum tau Tapi suka yang tipe gimana Kalau Thomas kan tipenya Yang kayak topat gitu Bisa di sini jadi pilihan lainnya Kalau Marcelino kan tipe Kalau kagawan banget gitu Yang suka Nah saya sukanya yang Maco Ya Maco Kenapa ini ditonjolin juga sih Kagak dikroping gitu Yang maco bener Saya sukanya pokoknya Maskulin gitu nanti ya Masculin gitu Kalau kamu sukanya yang mana Aku Tipe yang mana nih Aku Kalau aku Aku suka yang cicinya ditonjolin Enggak Sekarang itu Kenyataan Atau cuman Hayanya dong Kalau Billy tojol yang mana Billy Billy Kalau pilih sebenernya Kamu tipenya yang mana Billy Seandainya kamu belum ketemu sama Aldi ya Yang mana dia Tipe kamu tipe yang mana ya Tipe pilih Sekarang kita bahas setelah berikut ini Dan kemana-mana tetap di rumpi No zikret Terima kasih 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 Terima kasih